Halo warga Youtube, apa kabar hari ini? Mimim doakan semoga semua pada siat walviat ya. Tau ke anda, Melkila Kalina pernah bertengkar dengan ayahnya kegara tinggalkan SK PNS. Wah, wah, menarik nih bos. Anggota DPRRI sekaligus ketua DPD Golkar NTT, Melkila Kalina ternyata pernah membuang SK pengangkatan sebagai PNS. Waduh, waduh. Jadi gini bos, diceritakan Melkila Kalina dalam sebuah channel Youtube. Peristiwa terjadi ketika dirinya menyelesaikan studi di sekolah Farmasi Kopang. Saat itu, kata Melky, usai lulus, ia langsung mendapatkan SK pengangkatan sebagai seorang PNS. Tetapi karena dia belum mau menjadi seorang PNS, maka peluang itu pun ia tinggalkan. Wah, wah, gue suka orang kayak gini nih bos. Bapak saya marah, kata Melky mengingat peristiwa itu. Ya jelas marah lah bos, sudah lulus PNS, gue malah ditinggal. Ayahnya marah sebab peluang itu merupakan kesempatan yang paling dinanti oleh anak muda saat itu. Dan saking kesalnya, dia dan ayahnya sempat tidak saling tegur selama 3 bulan. Akhirnya ayah dan anak ini bikin dia lulus kesepakatan. Dari sisi ayah, dia hanya mau menyekolahkan Melky kalau anaknya itu ambil kuliah Farmasi. Tapi Melky juga tidak mau kalah nih. Lantas dia mengajukan syarat. Oke, keinginan ayah dituruti asalkan tidak melarangnya aktif di kegiatan organisasi mahasiswa terkhusus sosial politik. Syukurnya, ayahnya Melky setuju. Nah akhirnya ayah dan anak ini pun berdamai. Oke deal, katong bapak-bapak belok tepat tangan, kata Melky. Seperti yang kita tahu, Melky lah kalian akhirnya berorganisasi dan membangun karir politiknya dari situ. Dan sekarang ini beliau menjabat sebagai anggota DPR RI dan kedua DPD Partai Golkar NTT. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komen anda dan jangan lupa ngopi di warungku.